Assalamualaikum, welcome back to my channel Halo semuanya Kali ini saya akan berbagi tutorial Cara membuat angpau lebaran Bentuk Granny Love Oke langsung saja kita lihat tutorialnya Jangan lupa like, subscribe, and comment Alat dan bahan yang aku pakai Benang poli jari D18 Dua warna Hakpen tulip nomor 3 Kore api dan penanda Pertama-tama Kita akan membuat Slip knot Selanjutnya Membuat 4 rantai Satu Dua Tiga Empat Setelah itu kita slip Stitch Slip stitch di rantai yang pertama Jadi kita nanti akan bekerja di dalam sini ya bunda ya Di dalam Empat rantai tadi Setelah kita bekerja Kita buat slip stitch terlebih dahulu di dalam lubang Selanjutnya kita akan membuat Tiga rantai Satu Dua Tiga Tiga rantai ini kita hitung sebagai DC yang pertama Selanjutnya membuat dua double crochet Satu Dua Jadi terhitung tiga DC ya bunda ya Karena tiga rantai Kita anggap satu DC Selanjutnya dua rantai Setelah itu membuat tiga double crochet Satu Dua Tiga Dua rantai Tiga double crochet Dua rantai Tiga double crochet Dua rantai Oke selesai Rau yang pertama Kita akan slip stitch di rantai yang ketiga Di sini ya bunda ya Slip stitchnya di rantai yang ketiga Kita lanjutkan row yang kedua Sebelum lanjut Kita akan membuat slip stitch banyak tiga kali ya Satu Dua Tiga Nah selesai Selanjutnya kita akan buat tiga rantai Satu Dua Tiga Kita hitung sebagai DC yang pertama Lanjutkan membuat dua double crochet Seperti ini ya bunda ya Jadi ada tiga double crochet Dua rantai Dua rantai Terus di lubang yang sama Kita isi lagi dengan tiga double crochet Satu Dua Tiga Tiga Seperti ini ya bunda ya Jadi tiap lubang ini nanti kita isi dengan tiga double crochet Dua rantai Tiga double crochet Di sini juga caranya diisi dengan cara yang sama Tiga double crochet Satu dua Tiga Tiga Dua rantai Tiga double crochet Nah seperti ini ya bunda ya Jadi tiap lubang diisi dengan tiga double crochet Dua rantai Tiga double crochet Kita selesaikan semuanya Nah ini sudah selesai ya bunda ya Row yang kedua Selanjutnya kita akan slip stitch di rantai yang ketiga Di sini ya bunda ya Oke slip stitchnya di rantai yang ketiga Selesai row yang kedua Selanjutnya kita akan membuat row yang ketiga Kita slip stitch tiga kali dulu Satu Dua Tiga Nah ini sudah selesai slip stitch Selanjutnya kita akan membentuk lengkungan ya bunda ya Row yang ketiganya Kita awali dengan tiga rantai Satu Dua Tiga Lanjutnya kita akan bekerja di dalam lubang ini ya bunda ya Di tengah-tengah ini ya Kita buat triple double crochet Lanjut membuat dua rantai Satu Dua Satu Satu Triple double crochet Dua rantai Satu Triple double crochet Dua rantai Triple double crochet Terakhir Terakhir kita buat tiga rantai Satu Dua Tiga Setelah itu baru slip stitch di ujung sini Nah slip stitchnya di sini ya bunda ya Nah ini sudah membentuk Spiral love ya Lanjutnya Kita akan membuat Cara yang sama ya bunda ya Tiga rantai Satu triple double crochet Dua rantai Satu triple double crochet Dua rantai Dua rantai Dible double crochet Terakhir tiga rantai Setelah itu langsung slip stitch di ujung Nah seperti ini ya bunda ya Jadinya Kalau sudah selesai Kita akan membuat Dable crochet memutar Kita awali dengan tiga rantai selanjutnya di lubang yang sama kita isi dengan 1 double crochet setelah itu tiap lubang sampai ujung sini kita isi dengan 1 double crochet ya bunda ya jadi tiap lubang diisi dengan 1 double crochet jangan sampai ada yang double ya bunda ya kita isi sampai ujung nah ini sudah selesai sampai ujung ya nah untuk di lubang ini nanti kita isi dengan 5 double crochet 1 2 3 4 5 nah seperti ini ya bunda ya khusus bagian ujung bawah kita isi dengan 5 double crochet untuk selanjutnya caranya sama tiap lubang kita isi 1 sampai sini ya sampai yang saya tunjuk dengan hakpen nah ini sudah selesai nah di lubang ini kita isi dengan 2 double crochet ya sama seperti awalan tadi ya 1 2 lubang selanjutnya disini kita isi dengan 3 double crochet ini 3 double crochet 1 double crochet 1 double crochet 1 double crochet 2 double crochet 1 double crochet 2 double crochet 1 double crochet terakhir 3 SC 3 DC 1 2 3 terus 1 DC lanjut 2dc 1dc 2dc 1dc 2dc 1dc selesai lengkungan pertama untuk lengkungan yang kedua caranya sama saja ya bunda seperti yang awal tadi 3dc 1dc 2dc 1dc 2dc 1dc 2dc 1dc 3dc oke ini sudah selesai membuat dc memutarnya selanjutnya kita akan potong benang karena setelah ini nanti saya akan ganti warna oke kita rapikan dulu ya bunda ya benang sisanya tidak pakai slip stitch karena hasilnya lebih rapi ya bunda tidak kelihatan awalan dan akhirannya ini sudah selesai bentuk love nya lanjut part 2 selamat menikmati lips Terima kasih.